Nah ini adalah tampilannya ya teman-teman ya Struktur organisasi yang sudah kita pilih Nah disini teman-teman silahkan edit sendiri ya Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi disini dengan saya Mas Diki Ya oke teman-teman di materi video kali ini ya Saya akan membagikan sebuah video tutorial lagi Yaitu bagaimana cara membuat struktur organisasi Menggunakan situs yang bernama Gitmine ya teman-teman Oke selengkapnya mari kita simak tutorialnya setelah pesan-pesan berikut ini Ya oke teman-teman seperti yang kalian lihat di layar ini ya Nah disini kita akan membuat struktur organisasi menggunakan situs yang bernama Gitmine Nah kalau kalian tahu Gitmine ini ternyata bisa juga digunakan Atau kalian bisa buat juga di HP ya teman-teman ya Nah disini ada kalender ini di tombol sebelah kiri atas ada Bisa download appsnya ini melalui App Store ataupun Google Play ya Nah ini kalau kalian menggunakan HP nontonnya bisa coba deh download di Google Play atau di App Store ya teman-teman ya Nah oke disini saya membuka Gitmine ini menggunakan ini ya situs aja di desktop teman-teman ya Nah kalau kalian mau bikin struktur organisasi menggunakan Gitmine ini terlebih dahulu Kalian harus sign up terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan Gmail ataupun Facebook Oke nggak usah berapa lama ya nggak usah banyak cincong kita langsung aja bahas ini situs lebih jauh lagi teman-teman Nah di Gitmine ini kita dikasih beberapa banyak sekali template ya Struktur organisasi dan lain sebagainya nih Kalian bisa lihat di menu sebelah kiri ini mind mapnya tuh nggak cuma satu ya teman-teman Nah disini ada education kita buka aja kita coba buka satu-satu ada education ada product engineering ini disini ini produk kita buka dulu tadi kelewat oke engineering ya kayak gini teman-teman kemudian ada sales disini kemudian ada operation nah aku ada how to dan lainnya nih teman-teman ya nah ini ini untuk struktur organisasinya ya Nah setelahnya kita dikasih juga disini template-nya itu berupa flowchart ya teman-teman ya Nah flowchart disini ini ada beberapa ya kayak analisis land ML organization dan flowchart sendiri ya teman-teman nah disini kalau dilihat dari template-nya ya kalau saya lihat-lihat itu ini buat struktur organisasi buat ini teman-teman database ya kalian bisa cek sendiri aja langsung ya teman-teman Oke kita kembali ke materi utama kita ya disini kita akan membuat struktur organisasi yang sederhana sekali ya kita buat struktur organisasi di dalam lingkungan kelas ataupun kantor ya teman-teman ya nah disini untuk cara membuatnya sangat mudah sekali disini kalian tinggal cari aja ini template yang sesuai ya Nah kalau menurut saya yang sesuai ini ya teman-teman company org chart yang ini ya kita use template nah ini adalah tampilannya teman-teman ya struktur organisasi yang sudah kita pilih nah disini teman-teman silahkan edit sendiri ya silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya nah disini anggap aja ini struktur organisasinya ini punya saya ini udah jadi ya Nah teman-teman kalau mau edit itu menu-menunya ada di ini di pojok kiri sama atas ini ya teman-teman ini sangat user-friendly sekali kalau teman-teman nggak bisa makanya sangat kebangetan sih kalau menurut saya ya nah ini anggap aja ini sudah jadi ya struktur organisasi saya nah setelah itu kita akan melakukan export nih nah caranya kita tinggal klik di pojok kanan atas ini klik export ya nah disini nanti kita bakalan dikasih beberapa jenis file yang bisa kita gunakan nih nah disini ada jpeg ada png terus ada pdf word txt dan gitmine ya teman-teman ya nah disini yang perlu teman-teman pahami cuma bisa mengekspor satu kali aja nih nah disini tadi saya sudah mengekspornya ya saya pakai pdf tadi ya teman-teman ya nah teman-teman kalau mau export lebih lagi teman-teman itu harus kumpulkan koin nah itu saya juga nggak tahu gimana cara kumpulnya teman-teman disini ada ini apa namanya pemberitahuannya ya oke nah kita langsung buka preview nya saja tadi punya saya teman-teman ya saya klik di download nah ini adalah struktur organisasi yang sudah saya export saya download tadi ya teman-teman ya nah bagaimana hasilnya sangat menarik bukan dan sangat bagus daripada teman-teman capek-capek edit di microsoft word mending kalian gunain situs atau aplikasi gitmine ini teman-teman sudah caranya praktis cepat dan tampilannya pun menarik ya oke teman-teman ya nah disini saya baru mengunduh gitmine yang ada di ini ya di HP ya nih kita coba buka gitmine nya tampilannya akan seperti apa ini kalau di ponsel nah ini ada tampilan awalnya teman-teman ya di sini di home disini setelah kalian login ya menggunakan email yang sama yang kalian gunakan di PC PC ya nanti akan diberitahu recent file yang sudah teman-teman pernah buat nih terus kita coba ke template ya kalau di template ini mungkin sama kayak yang ada di PC ya lagi loading teman-teman ya bentar nah kayak gini ya teman-teman ya sama persis yang ada di PC nih nah teman-teman mau edit di HP ini juga bisa nih ya nah terus di kita kembali ke home aja ya ke home nah ini kita coba buka file recent file yang kita buat tadi di PC ya teman-teman ya kita coba klik yang company wiregate chart yang ini teman-teman ya nah ini adalah tampilannya teman-teman ya nah disini yang sempat saya edit ya tadi ntar teman-teman nih kalau di HPnya agak licin emang ya susah diaturnya gitu nah ini kalau mau edit ya teman-teman ya ini sini tinggal teman-teman klik yang tombol logo pensil ini nah silahkan teman-teman edit sendiri ya disini saya contohnya tadi kan kepada sekolah nah ke awal tadi kan CEO gini ya teman-teman CEO nah terus teman-teman klik di sembarang atau tab di sembarang tempat nanti gak akan berganti kayak gitu teman-teman nah ini silahkan teman-teman explore sendiri ya disini ya tombol-tombolnya beserta ini tool toolsnya yang ada disini semuanya silahkan teman-teman explore sendiri nah sekarang kita akan mencoba untuk mengeksportnya silahkan teman-teman klik yang tombol panah 3 ini nah kemudian kita klik export ya teman-teman ya klik export nah berbeda dengan yang di ini teman-teman yang di PC kalau di HP ini kita cuma bisa diberi dua jenis file ya ternyata disini kita cuma bisa mengeksport dalam bentuk jpeg dan PDF nah karena tadi yang di PC kita sudah PDF ya disini kita akan coba export menggunakan extensive file jpg ya teman-teman atau gambar oke kita akan coba klik jpg lagi nah disini ada pemberitahuan suruh simpan di device ya kita keluar aja oke sudah sukses ya teman-teman ya tersimpan di galeri kita di ponsel ya coba kita akan kita buka teman-teman ya nah ini adalah tampilannya ya teman-teman ya sama seperti yang di PC gambarnya juga masih jernih dengan resolusi tinggi ya teman-teman nah ini teman-teman bisa pakai atau langsung tempel aja di word terus di print ya teman-teman ya diperbesar oke kita akan kembali ke ini ya teman-teman kita akan kembali ke desktop oke mungkin segini dulu ya video singkat dari saya ya semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya oke mungkin sekian dulu tutorial tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa klik like comment dan subscribe saya mas diki and see you next time